Bismillahirrahmanirrahim Jadi muslim saja yang kena pajak Tapi ini untuk pos yang diwajibkan Allah kepada kaum muslimin Catatannya kalau kondisi keuangan baitul mal itu sedang kosong Jadi ada dua ini dan dua-duanya ini hukumnya pulih tapi ada syaratnya Kalau cukai itu hanya boleh diambil dari pedagang kafir harbi saja Bukan warga negara Sementara kalau warga negara dia melakukan perdagangan luar negeri Di dalam hukum Islam dia bebas, tidak kena cukai Baik dia muslim maupun non muslim Nah kemudian ini boleh kalau didasari muamalah bil misli Artinya kalau pedagang kita masuk ke negeri mereka itu dipajakin Maka pedagang mereka masuk ke negeri kita boleh dipajakin Ini diambil cukainya Kalau tidak misalnya kita bebas saja ke mereka Maka pedagang mereka ke kita tidak boleh juga kita ambil cukainya Ini dalam hukum Islam begitu Ini kalau kaitannya dengan keluar masuknya barang Nah kalau bicara dalilnya Rasulullah menegaskan Tidak akan masuk surga orang yang mengambil biaya cukai Ini ancaman berat sebetulnya Mengambil harta rakyat Tanpa hukum dari Allah SWT itu masuk dalam kategori memakan harta orang secara batil Nah kemudian yang dalil membolehkannya itu Ini riwayat di dalam Kitab Al-Amwal Karya Abu Ubaid Ulama' wafat tahun 224 Hijriah Prinsipnya itu Boleh mengambil dari Pedagang luar Sebagai mana mereka itu Kalau mengambil cukai dari Pedagang kita Saat kita datang ke mereka Jadi barang kita masuk negaranya Dikasih cukai 10% misalnya Maka pedagang mereka Masuk ke negeri kita Itu boleh Ditarik cukai maksimal 10% Kurang boleh Bahkan tidak ditarik cukai juga boleh Ini Umutan kepada Bukan warga negara Nah yang kedua Pajak itu ada yang namanya Moribah Ini hukum asalnya Sebetulnya tidak boleh Masuk dalam kategori tadi Tidak boleh memumut pajak Itu Itu kalau Imam Al-Zahabi Di dalam Kitab Al-Kabair Memasukkannya dalam dosa besar Memumut pajak Boleh itu dengan Adanya syarat Pertama itu Diambil dari Kau muslimin Saja Jadi non muslim Dalam islam Tidak kena pajak Yang kewajibannya tadi Cuma bayar jizyah Nah siapa dari Kau muslimin Yang terkena itu Yang punya kelebihan harta Jadi tidak dikenakan Ke barang Tidak Yang punya harta Siapa bisa ditarik pajak Kelebihan Menurut Kebutuhan Yang layak Di dalam kondisi Masyarakat Di mana dia tinggal Jadi kalau Masyarakatnya Biasa pakai motor Minimal dia punya motor Kemudian Syarat kedua itu Kas negara Tidak cukup Jadi kalau kas negaranya Banyak Tidak boleh memut pajak Yang ketiga Yang ketiga itu Untuk membiayai Pos-pos yang jadi Kewajiban kaum muslimin Saja Kalau posnya bukan Kewajiban kaum muslimin Maka itu Tidak boleh Dipungut pajak Yang keberikutnya Diambil Sekedar Mencukupi Jadi kalau sudah cukup Maka tidak boleh lagi Memungut pajak Nah apa saja Pos-posnya ini Yang pertama Untuk Pembiayaan jihad Jadi ketika negara ini Untuk mempertahankan diri Itu boleh Memungut pajak Untuk biaya Misalnya beli senjata Kita sampai Kapal selam Rusak itu kan Memalukan sebetulnya Itu bisa ngambil Dari kaum muslimin Seandainya Kas negara Tidak cukup Apalagi Kalau negara Dalam kondisi diserang Al-Izu bin Abdissalam Itu Yang menyuruh Saifuddin Kutus Untuk Mengambil pajak Kalau seandainya Harta negara Tidak cukup Catatannya Para penguasa itu Harus sudah Mengeluarkan harta mereka Kalau penguasanya Bermewah-mewah Beliau menolak Itu rakyat Memungut pajak Itu juga Yang dilakukan Oleh Imam An-Nawawi Ketika Penguasa di daerah Syam itu Mau memungut pajak Beliau protes Itu penguasanya Mewah-mewah Memungut pajak Rakyat yang sedang Kesulitan Walaupun alasannya Untuk jihad Kemudian yang kedua Pembiayaan Para orang fakir Dan miskin Ibnu Sabil Jadi dalam kondisi Ada uang Atau tidak Negara itu Fakir miskin Tidak boleh Mereka itu terlantar Tidak boleh Mereka ada yang Kelaparan Kalau negara Tidak punya uang Orang-orang Kayanya dipungut Ajak itu Nah kemudian Yang ketiga Gaji Jadi gaji Tentara Pegawai Yang mereka Bekerja dengan Akad Ijaroh Untuk melayani Masyarakat Tidak ada Alasan Untuk negara kita Tidak ada Kas Tidak dibayar Gajinya Yang keempat Fasilitas umum Yang sangat Dibutuhkan Yang kalau tidak ada Itu menjadikan Adanya boror Maka itu juga Boleh dibiayai Dipungut pajak Termasuk ketika Ada bencana Dalilnya Salah satunya La boror Wa la miror Tidak boleh Ada bahaya Di tengah-tengah Umat Terima kasih